Bahwa KRI Nanggala 402 Telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur Seluruh awak kapal KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 dinyatakan gugur Minggu, tanggal 25 April 2021, sore Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto Di Besopslanuti Gusti Ngurah Rai, Minggu Petang Berdasar bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur Kata Hadi Ia mengatakan, hal ini berdasarkan pemindaian secara akurat oleh KRI Regal Di lokasi yang ada kemagnetan yang kuat sebelumnya Pemindaian menggunakan multi-beam sonar dan magnetometer Pemindaian ini menghasilkan citra bawah air yang lebih detail MV Swift Rescue Singapura telah menurunkan ROV dan melakukan citra bawah air secara visual menggunakan kamera Telah diperoleh citra yang dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 Bagian kapal yakni meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11 Diberitakan sebelumnya, KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang pada Rabu 22 April 2021 Kapal buatan Jerman ini dinyatakan hilang kontak saat melakukan latihan menembak torpedo di Laut Utara Bali Kemudian setelah dilakukan pencarian, Sabtu, tanggal 24 April 2021 dinyatakan tenggelam Hal tersebut setelah ditemukan sejumlah serpihan bagian KRI Nanggala 402 Kompas.com Kebangan pencarian yang mengerahkan berbagai aset Tidak hanya alusista TNI Angkatan Laut Tetapi juga dari Polri, Basarnas, Bakamla, BPPT, KNKT Serta Dari negara-negara sahabat Seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat Malam tadi Satga SAR Telah mengerahkan semua kemampuannya Untuk memastikan keberadaan KRI Nanggala KRI Regal telah melakukan pemindaian secara lebih akurat Di lokasi tersebut Menggunakan Multi-beam sonar Dan Magnetometer Dan Telah menghasilkan Citra bawah air Yang lebih detil MV Sweep Rescue Juga telah menurunkan ROV-nya Untuk memperkuat Citra bawah air secara visual Menggunakan kamera Telah diperoleh Citra yang Telah dikonfirmasi Sebagian Atau sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 Meliputi Kemudi Vertikal belakang Jangkar Bagian luar Badan tekan Kemudi Selam timbul Bagian kapal yang lain Termasuk Baju keselamatan awak kapal MK11 Berdasarkan Bukti-bukti Otentik tersebut Dapat dinyatakan Bahwa KRI Nanggala 402 Telah Tenggelam Dan Seluruh Seluruh Awaknya Telah gugur Oleh karena itu Dengan Kesedihan yang mendalam Selaku Panglima TNI Saya Saya Nyatakan Bahwa 53 Personil Yang Onboard KRI Nanggala 402 Telah Gugur Prajurit 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 terbaik Hiu Kencana Telah gugur Saat melaksanakan tugas Di perairan Utara Bali Atas Atas Nama Seluruh Prajurit Dan keluarga Besar TNI Selaku Panglima TNI Saya Sampaikan Rasa Duka Cita Yang Sedalam Dalamnya Kepada Seluruh Keluarga Prajurit Yang Gugur Semoga Tuhan Yang Maha Besar Memberikan Keikhlasan Kesabaran Dan Ketabahan Rasa Duka Cita Tersebut Juga Kami Tujukan Kepada Seluruh Keluarga Besar Hiu Kencana Pada Khususnya Serta Seluruh Keluarga Besar TNI Angkatan Laut Pada Umumnya Kolonel Laut Pelaut Hari Hari Setiawan Let Call Laut Pelaut Harry Oktavian Beserta Seluruh Prajurit Terbaik Hiu Kencana Di KRI Nanggala 402 Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Menerima Seluruh Amal Ibadah Dan Pengabdian Saudara-saudara Semoga Kami semua Dapat Meneruskan Pengabdian Paripurna Saudara-saudara Sebagai Prajurit-prajurit Terbaik Tentara Nasional Indonesia Rekan-rekan Media Sekalian Selanjutnya Pemerintah Indonesia Akan Berkoordinasi Dengan Ismerlo International Submarine Escape And Rescue Lation Office Untuk Mengupayakan Langkah Selanjutnya Hal ini Diperlukan Karena Untuk Mengevakuasi KRI Nanggala 402 Tentunya Diperlukan Kerjasama Internasional